Pemirsa pencemaran akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko masih meluas karena upaya pihak perusahaan minyak BP untuk mengendalikan kebocoran melalui penutupan sementara pipa baru akan diketahui hasilnya kemudian. Kemarin upaya untuk menggergaji pipa gagal dan digantikan dengan pemotongan memakai gunting besar. BP menggunakan gunting raksasa untuk memotong bagian atas pipa dari sumur yang bocor setelah sebelumnya gagal menggunakan gergaji. Sebuah alat penutup dipasang di atas sumur ini dan akan segera diturunkan untuk mencoba mengatasi, tapi bukan menghentikan kebocoran minyak. Enam minggu terakhir diwarnai harapan dan kegagalan karena jutaan galon minyak terus tumpah dan mencemari Teluk Meksiko. Pimpinan BP, Tony Hayward mengakui perusahaannya tidak siap menghadapi kebocoran minyak di laut dalam. Ini terjadi saat iklan layanan masyarakat BP ditayangkan. Ini mungkin akhir pekan terakhir bagi wisatawan untuk bisa menikmati pasir putih di Florida Panhandle. Pantai Pensekola akan segera menjadi hitam karena minyak. Ujung tumpahan minyak hanya 11 km jauhnya dan terus mendekat. Sementara solusi permanen untuk menghentikan bocornya minyak di kedalaman 1.700 meter ini tampak masih lama. Salah satu opsi yang sempat menjadi pembicaraan adalah penggunaan senjata nuklir mini untuk menutup sumur minyak ini. Tapi pemerintah Amerika tampaknya berhati-hati menanggapi wacana itu. Sementara itu Presiden Obama dijadwalkan kembali mengunjungi Louisiana hari Jumat ini untuk meninjau kemajuan upaya mengatasi kebocoran minyak yang terbesar dalam sejarah Amerika itu. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.